Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue Ya, gue Pras Bulan, hari ini gue lagi siaran Tapi diminta temen buat review Salah satu produk yang baru dibeli Yaitu speaker Pleco Ya, ini boxnya Extra power sound Di bawah ada tulisannya Kemudian Di samping sini Ya, ada tulisan speaker digital Serinya F017 Ini sistem speakernya 2.0 speaker Tenaga terukur 5W katanya Tenaga maksimum 5,5W Impedensinya 4 Ohm dan lain sebagainya Itu gak perlu gue jelasin sih Tapi yang bikin gue menarik ya Dari speaker ini adalah Hi-V Bro Jadi suaranya Hi-V Berarti enak ya Harusnya ya Tapi kita lihat Nanti kayak apa speakernya Speaker ini dibeli dengan harga berapa Bro? 120 120 ya 120 ribu Bukan 120 dolar ya Ini keren sekali sebenernya Keliatannya ya Dari tampilannya juga keren Tapi gak tahu hasilnya Kita unboxing aja langsung ya Apakah hasilnya akan memuaskan Seperti tulisannya yang Hi-V ini Kita buka aja Yuk Apa aja sih yang ada di dalam box speaker Pleco ini Yang pertama gue temuin adalah Gak tahu ini apa Buku panduan bukan buku ya Ini kertas Kertas selembar Selembar Apa ini? Kurang jelas Terus ada kartu garansi Katanya bergaransi Ini dapet kartu garansi Pleco Terus kita lihat speakernya kayak apa dulu Ini dia speakernya Pleco Kita sendirin dulu Detailnya Oke Ini bagian belakangnya Dan disini ada Potensio ya Untuk Supaya suaranya Ketisah kecil gede gitu ya Yuk Terus Ini ada USB Untuk Kedayanya Kita bisa pakai Sarger handphone Tapi kita gak Gak termasuk di dalamnya Terus ini ada Jack 3,5 mm Bisa juga Untuk dipasang Di laptop Ataupun Di handphone Nah Yang gue penasaran Dengan harga yang Sangat murah Seperti itu Speakernya teksil Tapi disini Udah ada 2 speaker ya Nanti kita bongkar ya Apakah ini Benar 2 speaker Atau Hanya Ya Hanya mainan Tapi nanti kita bongkar ya Sekarang kita coba Uji coba dulu ya Uji cobanya pakai apa ya Hmm Pakai laptop aja Disini powernya gue ambil Dari laptop ya bro Sementara untuk Apakah file Atau Nanti bakalan sukses Dan keren Kita lihat aja Kita ambil Ini Gue masukin ke USB laptop Ini laptop nyala ya Bukan laptop mati ya Disitu ada Aku di Facebook Gak tau sih apa Dan kita coba Pasangkan handphone Untuk uji coba musiknya Tulen gue pakai handphone jelek Tapi gak apa-apa Kita lihat dulu Kita masukin Disini kolumenya Lihatan gak? Lihatan gak? Gak apa Ternyata inilah hasil beli dari toko online bro Nah karena ini Apa ya Gue termasuk sama satu orang yang beruntung Karena dapetin produk ini Dan ternyata gak bisa dipakai sama sekali Jadi gue mau bongkar Sebenarnya Mesinnya seperti apa sih Speaker ini Terus Kenapa mereka bisa menjual speaker yang kelihatan mewah seperti ini Dengan harga murah Dengan harga yang Ya bisa dikatakan 100 ribu Kadang malah dibawah 100 gitu Lihat aja di toko online kan banyak Nah kali ini gue ingin bongkar sebenarnya Ini speaker Kayak apa sih sebenarnya Yuk kita bongkar dulu Kita bongkar dari sini ya bro Gue masih penasaran Apakah ini beneran speaker 2 atau sama 1 Kita bongkar dulu Karena kebetulan Ini gak ada murah sama sekali Kita tinggal main kletek aja kayak gini Wow Cuma satu bro Bagdeka bro Dan ini cuma tempelan aja bro Bisa dilihat kan Nah Itulah hebatnya Negara tetangga sama negara kita ya Yuk Terus Untuk mesinnya Kalian jangan berpikir Kalau mesinnya ada di dalam sini Ya Mesin Mesin Amplinya itu ada di dalam Dan ternyata Kalau kalian mau tau Mesinnya ada di sini Dan cuma segini doang bro Ini perlu gue bongkar apa enggak Kayaknya gak perlu deh ya Kalian udah tau Dan disini tadi Sebenarnya Sebelum gue unboxing Ini udah sempet Udah sempet gue unboxing duluan Jadi ini re-unboxing Dan ini Disini sudah Sempet gue bongkar juga Di dalamnya Di dalamnya itu cuma isi speaker Sama kabel masuk yang dari sini Ini juga sama Ini kalau kalian mau lihat Ini sama Untuk speaker flagbox Versi F017 Gak tau untuk versi lainnya Mungkin lebih bagus lagi Tapi kalau versi ini Keliatannya Gue juga kena tipu sih Gak apa-apa sih Ini jadi inget iklannya itu loh ya Yang kena tipu barang palsu itu Masih inget gak? Nah ini sama tuh Ini cuma lem-leman Pake lem tembak Udah cuma dua doang Kayak gini Gak ada rapi-rapinya Mending mungkin Kalau lemnya agak rapi sedikit Ini cuma kayak gini doang loh bro Nih liat Sama Tuh kan Udah Tapi yang gue salut Ini kayu Beneran kayu Gak tau sih dalamnya Apakah ini plastik atau kayu Gak tau Tapi kalau yang ini kayu Yang ini kayu Atau kita bongkar aja Sebentar Oke Siap Kita bongkar dulu bro Untuk speakernya Kita liat dulu Jadi kalau speaker aktif Yang biasa dijual di pasaran Yang gede-gede itu kan Mesinnya disini Di dalam sini Tapi Ini gak Ini mesinnya disini bro Ya Beda sekali Nah Ini untuk yang pengen liat Di dalamnya seperti apa Kayu bro ternyata Ya Dan ini cuma dilem doang loh bro Pinggirnya Nih Tuh Kelihatan gak Nah Ini yang warnanya hitam ini Itu cuma dilem doang Ini lem Jadi Dia pake model lem Kayak lem kayu Kayak gitu Jadi sama sekali Gak ada baut Gak ada Yang lain-lainnya ya Ini cuma lem Di lem kayak gini Udah selesai Terus Disini cuma Tempelan Tempelan sticker Kalau gue bilang sih Bukan set ini Keliatannya memang Seperti set Tapi ternyata Bukan Ya itu aja Kayaknya itu dulu deh Untuk review kali ini Dan kalau kalian penasaran Kalian boleh beli speaker ini Kalau misalnya kalian Kebetulan beli yang Beli yang bagus Supuri aja Tapi kebetulan Gue Temen gue sebenernya Yang beli ini Dia dapetnya Ya kayak gini Mau gimana lagi Sebenernya gue juga Mau review Handphone ini Tapi kalau unboxing Udah gak mungkin Gue unboxing Karena ini udah Dianboxing sama dia Nah ini Handphone ini juga Beli online Dan dia gak tau Kenapa Nasibnya apa Seterus ya Kenapa bro Kayaknya Efek Malam Jumat Kelima Ya kemarin dia Sempat Ada Apa ya Ada problem Gitu lah ya Sama akun Akun Toko online nya Dia sempet beli Produk seperti ini Di Salah satu toko online Tapi ternyata Produknya gak ada Dan uang dikembalikan Ya Di revan Tapi ternyata Dananya gak masuk Ke Ini Ke Apa namanya Ke akunya dia Dananya hilang Sampai sekarang ya bro Nah itu dia Dananya hilang Sampai sekarang Akhirnya Dia beli Handphone ini juga Iya Gak dikirim-kirim Selama Lebih dari seminggu Kayaknya Nah Kemudian dia beli Speaker ini Setelah Padahal dia udah Sampai ke bawah Mimpi loh Ya Ingin Nyobain speaker Kecil Dan keren Seperti ini Tapi ternyata Setelah sampai Hasilnya File Seperti ini Gimana Siapa yang mau Tahun jawab Sebenarnya bisa sih Kita bisa revan Atau bisa Kembalikan Atau digaransiin Tapi kan Kalau digaransiin Tetap kita Kompos kirim Ditambung sama kita Gitu Mendingan Mendingan Terima aja Hitung-hitung Amal Biar besok Dapat Gajaran Yang lebih bagus Nah ini Untuk handphonenya Ini mereknya Mito Serinya 168 Seperti ini Seperti ini Seperti di Nokia Cuma Dari Menunya Gue kurang suka Mito Khas banget Untuk menu Handphone Mito Itu kayak gini Nah Kayak gini Tampilan Menunya Bandingan Sama yang lain Pasti beda Kayak Nokia Itu beda Nah Handphone Dengan harga 90 90an Ribu 90 berapa Tadi Itu Disini Sudah ada Fasilitas kamera Bro Ada kameranya Terus ada LED flashnya Keren banget Pokoknya Terus Disini Ada juga Apa namanya Pemutar musik Tuh Ada Pemutar musik Kita bisa coba Untuk Muter Salah satu lagu Tapi nanti Kenal Ini enggak ya Oke Selawatan Mana sih Untuk Volumenya Bintang Bintang ya Ya udah Untuk Suaranya Sebenernya Keras Biasa Handphone Cina Seperti itu Suaranya Ini Gak tau Cara matinya Gimana Gimana Bro Arah bawah Pertun Oh Arah bawah Oh gitu Ini Review Paling File Gak jelas Gitu Udah lah Gak usah Dini Itu Untuk Salah satu Review Gue juga Belum Belajar Sebenernya Makanya Dia dateng Bawa ini Langsung Gue review Aja Gak apa Terus Untuk Baterainya Sendiri Boleh Gue Boleh 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 Tutan Dia orangnya Baik kok Tenang aja Ini mirip Mirip Sekali Sama Nokia Tapi Kayaknya Case yang Belakangnya Tipis Kita bisa Lihat gak Di kamera Jelas gak Di sini Keliatannya Apa Baterainya Tembus Gitu ya Oke Baterainya Tembus Disini Dan untuk Cara bukanya Seperti ini Kita lihat Dulu Dalemannya Kayak Apa Ini Dua review Dalam Satu Video Yang Panjang Banget Gak Apa Walaupun Review Nggak Jelas Dan Nggak Karu Karuan Tapi Gak Apa Disini Nah Disini Ada Unik Sekali Jadi Nomor IMAG Ditempelin Di Belakang Ya Bukan Gak Tau Si Di Dalam Ada Tapi Ini Di Belakang Di Ininya Ini Ada Semacam Apa Namanya Ini Lumayan Kayak Kain Atau Apa Gitu Untuk Menutupi Speaker Supaya Nggak Kemasikan Nebu Terus Disini Ada Speaker Ini Ada LED Flash Ada Kamera Kameranya Kecil Banget Terus Ada Baterainya 500 Mah 500 Mah Itu Gede Ya Bro Ternyata Ini Masih Nyala Bro Kita Matin Dulu Terus Boleh Kita Bongkar Kita Dulu Sorry Ya Review Langsung Nyala Terus Di Belakang Di Bawah Sini Ada Lubang Charger Charger Micro USB Ada Juga Colokan Headphone 3,5 Millimeter Terus Ada Microphone Di Di Belakang Ada Speaker Tadi 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 Gue Jelasin Terus Kita Lihat Baterainya Baterainya Ini Terus Di Dalamnya Ada Mendukung 2 slot SIM card SIM card Besar Semua Terus Ada Micro SD Yang Disitu Dan Disini Gak Tau Ini Saya Gug Garansi Kayaknya Jadi Nomor IMEI Gak Ditempelin Disini Tapi Ditempelin Disini Unik Sekali Beda Sama Yang Lainnya Coba Merk Lain Walaupun Merk China Merk Lain Merk Nokia Merk China Yang Lain Itu Nomor IMEI Dan Lain Sebagainya Tampelin Disini Ini Aneh Bin Unik Fokus Gak Kurang Fokus Ya Oke Kita Fokus Ini Dia Lumayan Keren Untuk Handphone Harga Segitu Lumayan Buat Ngetik Ngetik SMS Dan Ini Ada Social Medianya Gak 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 Yang Harganya Cuma 150 Tapi Di Sana Udah Facebook Twitter Dan Dan Tadinya Sebenarnya Gak Gak Bisa Dipakai Gak kan gue bingung caranya pakai gue coba-coba gue paksain akhirnya nemu juga dan akhirnya Facebook yang diisi tuh bisa dipakai lho bro aneh lho handphone harga segitu nah ini dia handphonenya mito untuk menunya sendiri disini ada dari awal ya ada buku telepon ada pesan sorry ada riwayat ada panggilan ada multimedia ada komutan musik pengaturan hiburan dan permainan coba hiburan permainan permainannya monyet deh Oh yang kayak gini udah pernah kayaknya rata-rata tampilannya seperti ini terus ada ini apa profil pengguna ada pengaturan berkas di sini kita bisa lihat untuk kartu teleponnya dan eksternal memorinya berapa terus ada wap atau browser ya kita coba untuk browsing pakai ini menjadi ya Oh ini planetrik bukan wap ini ke sini ya sorry sorry terus disini ada organisator di dalamnya ada alarm center ada btbt itu apa bt bluetooth ya kalkulator ada kalender daftar kerja ya nih daftar kerja Oh ini maksudnya kayak nokpet gitu lah ya terus ada kamera bro nih yang juga salut dari handphone harga ini ya ada kameranya kita lihat kita coba untuk foto kok nggak fokus ya kita foto ekstra tuh dan hasilnya lumayan bro kelihatan gambarnya lah minimal kita simpan aja buat kenangan-kenangan ya udah itu aja review unboxing dan bongkar-bongkar ya dari dua produk ini yang pertama adalah speaker berfleko f017 sama handphone mito seri berapa 168 mito 168 ya ini mirip Nokia dan untuk tombolnya sendiri lumayan bagus Terima kasih udah eh apa namanya udah tonton video ini jangan lupa like share dan subscribe ya jangan lupa juga eh eh pertemanan ke Facebooknya sih mas hariwi yang punya dua benda ini subscribe ya oke thank you ha ha